Hai halo berada Rensister iya gimana tradingnya hari ini ya semoga cuan ya happy cuan untuk semuanya yang masih on track ya mudah-mudahan mestakung ya eh untuk pertama ini kita akan melihat ihsg kita dulu ya ihsg kita dulu cerit wah ya seperti analisa kita dari video-video sebelumnya ya watchlist tanggal 9 10 sampai hari ini ternyata hari ini bisa tembus nih deh bisa tembus dari menutup gap menutup gapnya namun di atasnya masih ada gapnya lagi yang akan ditutup dia menutup menutup dan mencoba masuk ke daerah upten lainnya eh Apakah besok ini akan kembali menutup gap yang ada di atas eh apa kamu kembali menutup gap yang ada di atas yang mudah-mudahan mudah-mudahan terkalaupun koreksi ya koreksi-koreksi sedikit lah berkisar nih gap ini atau di mampat 15 sebaiknya sih supaya cantik ya supaya cantik ya koreksi dulu ya koreksi dulu baru naik menutup gapnya ya jadi menutup gapnya di 5600 ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan tapi itu pun kita lihat tinggal menutup gap ini ya kalau gap ini tertutup ya terbanglah terbanglah bersama Garuda hahaha selanjutnya kita lihat ah nih ya wosita tanggal 9 seperti video sebelumnya ya seperti sebelum tanggal 10 semalam ya semalam ini masih on track hari ini ternyata berhasil ini take profit selesai sampai ini 2360 take profit ini masih on track ya terhaya hiknya ini 170 kita target kita di 1090 ya 1090 dia masih on track ya ini sudah tp ya 2256 target kita dia 2360 over bahkan ya ini 790 740 790 kita selesai berhasil di tp1nya ya di tp1nya ini 550 akhirnya kita 557 ya Nah kalau yang sudah tp sih sudah tp tapi yang belum masih bisa di 557 560 ya masih bisa masih bisa tp tapi ini sudah di tp ya yang SMA kita abort mission ya abort mission ya abort mission sudah kena trailing stop nih ya kena trailing stop atau stop loss terus ini juga seperti itu kemarin tanggal 10 dia masih on track hari ini dia hiknya 70 695 kita sudah take profit ya 170 hiknya kita di di asli masih on track masih on track masih on track ini semalam 196 hari ini hiknya kita sudah selesai ya sudah tp ya sudah tp ya sudah tp ini juga WSKT juga ya desain kita 835 ya WSKT berapa closing WSKT ini 930 ya 930 kita sudah tp nih WSKTnya WSKTnya kita tp ya kita sudah tp ya kita sudah tp ya kita resmi 835 ternyata hari ini dia bergerak ke 890 ya kita sudah tp nih ya selesai nah terus hari ini waktu kita semalam bahwa selamat tp ya bagi SMBR SMBR selamat tp dia sekaligus target kita dua target ini langsung tumbuh ya 530 560 hari ini 585 ya 585 langsung tumbuh sudah resisten-resisten dan tujuan kita ini masih di on track ya BB HP masih on track peonnya masih on track kita-kita 470 support kita 460 ya GZTL nya juga masih on track ya masih on track ya 496 kita 490 support kita 490 ya support kita 490 ya masih-masih menunggu di support gitu ya on track terus watchlist tanggal 12 ya tanggal 12 kita lihat nih watchlist kita tanggal 12 ya kalau kalau saya sih untuk tanggal 12 besok saya lebih prefer to wait and see ya karena ini hari Kamis ini hari Kamis Jumat ya biasa biasa seperti biasa ya ini melihat kondisi kita juga ah lebih ke wait and see dulu untuk kondisinya besok seperti apa apakah dia koreksi ya apakah dia koreksi apakah dia apakah dia melanjutkan kenaikannya menuju kenaikannya tapi untuk kondisi hari ini sih saham-saham backupnya sudah mulai menunjukkan koreksi ya sudah mulai menunjukkan koreksi jadi besok kita lihat nih ya ada pergerakan-pergerakan yang hari ini menunjukkan pergerakan yang lumayan yang lumayan yang bisa menjadi pantauan kita besok ah tidak terlalu agresif ya kita ada hanya 5-5 yang akan kita pantau besok yang pertama itu Adaro Adaro hari ini bergerakannya ada perlawanan ya ada perlawanan di kepentok-kepentok di trendline ya trendline minor tapi trendline minor ini sebenarnya masih masih uptrend masih di jalur uptrendnya ya masih jalur uptrendnya ya maksudnya apakah besok ini menjoboh ini nih dia kepentok di trendline minornya ya nah kita lihat pergerakan dari dari kendalnya sih ini masih memiliki kekuatan yang kekuatan bayar ya kekuatan bayar yang tinggi ya kekuatan bayar yang tinggi target kita pertama besok di sini ya 1240 ya 1240 closing hari ini dia 1240 ya terlihat kita di 120 kalaupun besok kita mau mau antri ya mau antri bisa kita tunggu di sini nih di berapa nih 1180 1190 ya ini dia kalau kita mau antri 1180 1190 ya 1190 ini jadwal kita antri mudah-mudahan stop lossnya bisa kita setting di bawahnya ya atau tergantung plate masing-masing ya trend masing-masing tapi kendalnya menunjukkan ini masih banyak kekuatan bayar yang masih yang sangat kuat ya mudah-mudahan ditembus ke sini ya 1240 kemudian ke sini ya 1280 1233 1280 1190 13 lah ya kemudian kita lihat kelanjutnya agro agro hari ini lumayan nih ya agro ini lumayan ini berjalan bersamaan dengan cuman abris cuman abrisnya ah kita lebih memilih ke agro ya ini bergerak nih ya plusnya di 396 ya ma2 punya 394 ya 394 dia udah bermain di atas ma20 nya ma20 nya jadi supportnya kita bisa diambil di kita ambil besok di ma20 nya 390 sampai 394 ya 390 394 ini bisa jadi daftar antri kita ya antri di sana ya terus resistennya ini terdekat di sini nih 425 440 ya 425 440 425 440 ini jadi resisten kita yang terdekat yang terdekat mudah-mudahan mestahkung ya mudah-mudahan langsung mendukung lah ya tapi tapi dari gerakannya sih mudah-mudahan ini lagi bisa mencapai di sini apakah di sini dia nanti akan melanjutkan kekuatannya atau hasil koreksi-koreksi untuk buat pijakan untuk mengurah ke untuk mengarah ke 540 ini agro terus kita ke friendship friend ada apa friend kenapa friend halo friend friend enggak friend enggak hehehe ini sentimen MSCI ya ya MSCI MSCI yang friend ini masuk ya ke daftar MSCI ya sentimennya apakah ini hanya kekuatan sentimen atau seperti apa ya besok kita lihat untuk hari ini dia mulai menunjukkan perlawanan nih ya mulai menunjukkan perlawanan volumenya meningkat ya volumenya meningkat mulai perlawanan dia mencoba masuk ke sini di area satuisnya ya di 70 ya apakah dia besok bisa menembus 70 ini ya menembus 70 target pertamanya di 75 ya resisten pertama kita target kita di 75 ya kalau dia kuat ya mudah-mudahan dah ya sampai ke sini nih 89 ya 89 dulu nih di area setwis ya high setwisnya 89 89 ke 92 ya sampai 75 ya 75 target pertama kita kalaupun turun besok ya bisa kita turun disini kalau dia turun ke 68 ya 68 atau 67 67 67 itu jadi batas batas apa namanya ya batas bergerakannya 67 ya 67 kalau 67 dia turun masih buat kaki ya 67 bisa kita 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 antribai tapi kalau dia bergerak turun ke bawah 67 sebaiknya sebaiknya sih dilupakan dulu ya dilupakan melihat perkembangan perkembangan ini apa perkembangan nah ini news kekuatan news atau kekuatan memang sudah saatnya ya memang sudah saatnya dia kembali ke jelurnya tapi kalau untuk secara keseluruhan sih dia masih dalam jalur setwis mudah-mudahan dia bisa masuk ke jalur setwisnya lagi ya nah terus JPFA 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 ayam ayaman ayam ayaman yang kepentok dia kepentok di resistennya apakah resisten ini besok masih kuat atau bisa di jombolnya ya berapa kali percobaan resisten ini ya 1 2 3 4 ini kelima nih ya besok kita lihat apakah ini kuat resistennya kuat ya biasanya ini kepentok di resisten apakah dia kuat kita lihat pergerakannya ya pergerakannya kalau 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 dia bisa menembus 1 2 3 3 ya terusnya hari ini dia di 1 2 3 puluh ya terusnya 1 2 3 puluh kalau dia bisa menembus 1 2 3 5 ya 1 2 3 5 ya bermain di atas 1 2 3 5 kita target kita itu di 1 3 12 1 3 10 ya 1 3 10 tapi kalau dia besok turun hari ini ini tidak menjadi tidak berhasil di jebol ya sebaiknya kita tunggu di 1 1 1 80 ya sebaiknya kita tunggu aja di 1 1 1 1 1 ya nah kita tunggu aja di sini dia buat-buat pijakan lagi karena memang ini ini pijaknya pijak naik ya bagus ini dipijak naik tapi kalau memang ini support resisten itu hanya setipis setipis apa ya apalah bahan-bahan yang paling tipis lah kalau sudah bendernya menginginkan naik ya naik gitu ya kalau sudah bendernya naik ya support resisten nggak peduli itu ya kan ya ya jadi kita lihat aja besok ya tapi kalau dia turun ya 1 1 1 80 kita tunggu aja terus selanjutnya mapi ini turun kepentok dia kepentok di garisnya di resistennya apakah ini kuat juga ini sudah di coba disini ini tidak berhasil ini tidak berhasil ini tidak berhasil dia kepentok disini dan khususnya diantara resisten ini kalau ini berhasil di jebol berhasil di jebol terkini 836 kalau berhasil di jebol 835 kalau berhasil di jebol kalau dia tidak berhasil di jebol ini lumayan liar nih dia meninggalkan gap hari ini langsung tutup gap tapi naik juga dia dia semalam dia meninggalkan gap dari sini lumayan nih gapnya jauh 710 ke 726 hari ini langsung tutup gap tapi dia kekuatan bayernya kuat sampai tutup disini namun dia kepentok disini di resistennya ini apakah dia besok berhasil melewati resistennya ini atau dia mau koreksi koreksi cantik dulu kalau dia berhasil melewati ini mengelola berhasil melewati hike-nya hari ini hike-nya hari ini 7.50 target pertama kita ke 835 kalau berhasil tapi kalau dia turun kalau 2 turun sebaiknya kita tunggu di 7.20 kita tunggu di 7.20 mudah-mudahan mestakung mudah-mudahan mestakung nah kita 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 sama-sama cuan ya kita sama-sama cuan ya seperti yang saya sampaikan tadi saya lebih memilih besok untuk wait and see ya untuk wait and see jika ini berguna jangan segan-segan jangan segan-segan jangan malu-malu di subscribe channelnya kalau memang kurang berguna ya silahkan silahkan gak usah segan juga ya gak usah malu-malu segan aja silahkan ditempel aja langsung jarinya ke jempol terbalik ya jempol terbalik tujuan kita disini hanya berbagi kita berbagi analisa tidak-tidak kita tidak punya punya apa namanya tidak punya room ya di media sosial lain kita tidak punya VIP VIP kelas-kelasan ya tapi kita tujuannya adalah berbagi analisa sambil belajar bersama ya ada beberapa nanti indikator ya di video sebelumnya kita sudah berbagi indikator MA untuk analisa ya selanjutnya nanti kita akan membuat video-video untuk pembelajaran juga bersama ya silahkan di subscribe mudah-mudahan kita bisa berjuang bersama menghasilkan cuan bersama di IHSG kita ya di pasar modal kita ya happy trading ya trading happy salam cuan dari copy trader